assalamualaikum salam sehat bro saya baru membeli step up mini step up 2 ampere tapi tipenya lain bukan MT tapi ini SX saya lupa tipenya nanti kita lihat tetap sheetnya kalian lihat hampir persis sama kemudian nilai potensiometernya potensiometernya 10 kilo jadi bila tipe me seperti ini sama-sama 2 ampere ini dan ini saya dapat harganya sekitar 6000 nanti kita lihat Oke kenapa ini saya beli ini pertama saya akan membahas semua yang berhubungan dengan power supply karena akan saya membuat judul video power supply kedua ini di penjualnya dibilang bisa short circuit artinya sudah ada short circuit nya kita lihat dahulu data dari penjualnya dan data sheetnya Oke kita sudah lihat dahulu spesifikasi dari penjualnya kalian perhatikan memiliki proteksi arus pendek atau short circuit kemudian proteksi overheating saya perlihatkan lagi toko yang lain sama juga Oke kemudian akan saya tunjukkan di data sheet nya kalian perhatikan bahwa modul ini tidak dilengkapi ini short circuit tapi nanti akan saya coba kemungkinan di akhir video saja Oke ini rangkaian dasarnya kemudian yang akan saya tunjukkan rangkaiannya ini keterangan dari modul kemudian rangkaiannya seperti ini modul ini komponennya yang akan saya tunjukkan kalian lihat pengertian 2 ampere misalkan kita ingin menggunakan output di 12 volt Hai seperti ini grafiknya Hai bila menggunakan tegangan 11 atau 10 volt efisiensinya ini akan tinggi tidak kalian menggunakan tegangan 5 volt kalian lihat warna ini jadi arus maksimum sekitar 0,8 dan efisiensinya sekitar 87.5 Hai paham ya Bro Hai jadi arus kira-kira satu setengah ampere bagusnya di tegangan input Hai 9 volt bila kalian ini menginginkan output 12 volt hai 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 Oke kita langsung praktek saja dan sedikit teori ini akan saya terangkan sedikit ini modulnya berdasarkan spesifikasi tadi ini mempunyai input misalkan ini in dan ini out inputnya 2 volt sampai 24 volt outputnya maksimum tentunya di atas input maksimum 28 volt kemudian arus-arus khusus step up arus input maksimum ada sebesar 4 ampere sedangkan output 2 ampere yang pasti yang kalian harus pahami bahwa energi Hai tidak bisa bertambah yang bisa hanya berubah satuan atau berubah bentuk misalkan Hai ini saya tulis saja sumber Hai kalian mempunyai sumber lima volt Hai dua ampere jadi energinya atau dayanya saya sebut saja daya Hai lima dikali dua sekitar 10 Watt Hai paham ya Bro Hai tidak terlihat Hai Oke jadi bila kalian mempunyai sumber 10 Watt Hai maka outputnya bila kalian set Hai bila kalian mempunyai input 2 ampere tentunya Hai arus minimum 4 ampere ini sudah tidak pengaruh lagi jadi ini sangat berpengaruh bila kalian menggunakan Hai sumber baterai karena baterai walaupun kecil dayanya besar bisa sampai 30 ampere Hai mudah-mudahan kalian paham Hai Oke kita hitung saja disini bila sumber kalian mempunyai 10 Watt Hai energinya atau dayanya maka bila output kalian set 10 volt Hai maka Hai arus maksimum sebesar sepuluh Watt P dibagi tegangan sama dengan 10 dibagi 10 didapat sekitar satu ampere paham ya Bro sampai sini ini Hai Hai jadi bila kalian mempunyai sumber dengan daya 10 Watt maksimum 1 ampere ini bila efisiensinya 100% sedangkan kita ketahui efisiensi ini maksimum sekitar 95% Hai jadi Hai besar maksimum arus berdasarkan spesifikasi tinggal kalian kurangi saja 5% jadi kira-kira di bawah 1 ampere Hai kemudian kalian paham Hai kemudian ini bila kalian menggunakan Hai bila sumber baterai Hai misalkan 4 volt Hai yang kalian harus hitung bila kalian menggunakan daya output input bisa-misalkan saja terlihat misalkan out Hai eh 10 Watt saja Hai di 10 volt artinya 1 ampere Hai yang kalian perhatikan disini Hai bila menggunakan sumber baterai 4 volt maka dayanya karena arus maksimum input 4 ampere jadi daya totalnya volt kali I Hai empat dikali empat 16 Watt Hai jadi bisa digunakan untuk menyalakan daya sebesar 10 Watt dan maksimum 16 Watt paham ya Bro bila menggunakan output output dengan contoh ini bila menggunakan output di atas 16 Watt pasti tidak bisa pasti akan drop Hai mudah-mudahan kalian paham Hai sekali lagi bahwa energi tidak bisa ditambah hanya berubah bentuk Hai jadi yang kalian hitung dayanya jadi daya pada sumber dan daya pada ada output Oke kita praktek saja saya solde dahulu Oh ya satu lagi modul ini Hai menurut data sheet sanggup sampai 150 derajat celcius kalian bayangkan regulator umumnya maksimum 125 ini di data sheet sanggup 150 derajat celcius nanti kalau sempat akan saya coba juga Oke saya akan tes pertama saya menggunakan tegangan lima atau enam Hai ini input jangan sampai salah dan ingat ini tidak ada proteksi tegangan terbalik jadi jangan sampai terbalik Hai saya pasang positif dahulu dan kalian recheck dan recheck Hai saya akan ukur Hai maksudnya konsumsi daya yang diperlukan modul tanpa beban Hai kei ini inputnya saya menggunakan 6 volt dan arusnya sekitar 0,7 miliampere jadi daya dibutuhkan tanpa beban modul ini sebesar 6 volt dikali 0,7 miliampere Hai bisa kalian hitung saya rasa kecil sekali Hai kemudian saya coba putar ke kecet paling putar ke kiri apakah rusak ini oke saya kira rusak akhirnya bisa saya putar ke kiri sampai mentok ke kanan sampai mentok kemudian ke kiri Hai mulai naik ya Hai saya putar ke kanan dahulu rupanya mutara terbalik Hai jadi bila diputar ke kanan tegangan akan bertambah kecil oke jadi output minimum sama dengan input kemudian maksimumnya ke saya coba maksimum Hai ke maksimum sepertinya di 2830 30 volt kemudian saya akan mencoba regulatornya Hai akan saya set di 12 kira-kira saja di 12 volt hai hai oke angkap saja pas 12 volt kemudian inputnya akan saya coba input paling kecilnya saya turunkan 3,3 masih belum berubah 2,6 2,2 masih belum berubah kalian lihat tidak naik dan turun jadi tegangan minimum input sekitar 1,8 volt oke kemudian saya coba sudah regulator artinya mantap saya coba naikkan tegangannya tadi 5 sampai 10 kalian perhatikan tegangan output tidak berubah oke artinya regulatornya bagus Hai kemudian kita cek beban saya rakit dahulu oke saya menggunakan input aki 12 volt ini suhunya saya jepit saja ini pengukur arus oke saya coba beri beban 780 mili kita perhatikan dahulu suhunya oke saya biarkan dahulu saya rasa tidak ada kenaikan saya tambah saja bebannya jadi satu setengah ampere bisa diamkan dahulu ini sudah 15 menit suhunya naik tapi secara perlahan tapi saya kira ini maksimum sekitar 65 derajat celcius akan saya tambah beban ini pasti di atas 2 ampere oke saya coba kalian perhatikan lihat 2,2 masih sanggup oke saya diamkan kembali kalian perhatikan sudah mulai drop otomatis pada suhu 82 ini turun terus jadi menurut saya kesimpulannya maksimum continue di 1,5 ampere oke bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.